Jelang libur natal dan tahun baru 2022, sejumlah komoditi pangan di pasar tradisional Anyar, Kota Tangerang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, terutama harga cabai rawit merah. Saat ini harga cabai rawit merah di pasaran dijual dengan harga Rp95.000 per kilo, dari harga sebelumnya sebesar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Meroketnya harga cabai rawit merah dikeluhkan oleh sejumlah pedagang, lantaran berdampak pada menurunnya jumlah pembelian cabai tersebut. Terutama yang cabai mana yang paling mahal saat ini, Bu? Perbelihan berapa per kilo, Bu? Sekarang menjualnya Rp95.000. Dengan kondisi kenaikan tersebut bagaimana, Bu? Dengan adanya pembelian, Bu? Makin kurang sih. Makin kurang, ya? Biasanya berapa banyak, Bu? Bisa menjualnya, Bu? Perhari. és, di hari. Praling Bar 42.000. Sekarang? Sekarang, 10.000. Masalah ada saja. Masalah ada saja menurun drastis, Ya, Bu? Kepala Pasar Anyar Ahmad Juhaini mengatakan, kenaikan harga disebabkan karena minimnya pasokan, sedangkan permintaan cukup tinggi dan diperparah dengan cuaca ekstrim yang terjadi beberapa pekan terakhir ini. Untuk saat ini yang mengalami kenaikan itu ada di telur dan cabai, itu telur sekarang sudah ke 26.000 per kilo, terus yang mengalami kenaikan itu cabai rawit merah 90.000 per kilo. Selain harga cabai rawit merah, sejumlah komoditi pangan lainnya seperti telur, bawang, cabai merah biasa juga mengalami kenaikan, namun tidak terlalu signifikan. Herman Arief, Kota Tangerang melaporkan untuk CTV Network. Terima kasih telah menonton!